Halo, saya Koko Bear, oh wow, dan ini adalah Buil Cesar. Di akhir video, kamu bakal mengerti bagaimana memainkan Cesar untuk memaksimalkan kekuatannya. Dan juga, Koko Bear akan kasih tau pandangan Koko Bear seberapa worth it kita gajah Cesar. Sebagai gambaran, Cesar adalah agent dengan role defender, tapi juga bisa memberikan support dan menjadi karakter stun di tim. Utamanya, Cesar bisa menghasilkan shield yang mana ketebalan shieldnya ini ditentukan dari total impact-nya Cesar. Dan shield ini juga akan memberikan buff attack sampai maksimum 1000 point attack kepada agent yang aktif di field. Dan karena kita akan ngebut start impact dari Cesar, hal yang membuat Cesar bisa menjadi stunner ala-ala. Sebagai shielder, kamu harus tau cara munculin shield-nya. Ada 3 cara untuk munculin shield Cesar. Pertama, dari kamu melakukan X Special Attack Ungu 1 kali. Yang mana, untuk HP shield-nya ditandai dengan bar orange di sebelah kanan agent kamu. Dan X Special Attack adalah cara paling utama dan paling mudah kamu memunculkan shield-nya Cesar. Kedua, Chain Attack, yang mana bisa terpicu setelah desi musuh penuh. Dan ketiga adalah Ultimate, hanya aja Koko Bear lebih merekomendasikan kamu kasihkan ke agent DPS kamu aja. Kayak misalnya Allen, Chuyen, Jen, dan lain-lain. Spesialnya adalah, shield ini bisa bertahan sampai 60 detik alias 1 menit. Yang mana rata-rata kayak set aja paling 30 detikan. Nah, shield ini bakal melindungi agent yang aktif dari serangan musuh. Yang mana, serangan musuh tidak akan mengurangi HP agent kamu, alias hanya mengurangi HP shield-nya. Dan serangan musuh tidak akan membuat agent kamu sempoyongan selama shield ini belum pecah. Dan shield inilah yang menjadi pembeda dengan agent-agent shield lain. Seperti set misalnya, ada shield-nya dengan bar biru di atas kiri, tapi agent tetap bisa terganggu serangannya. Sama satu lagi, kalau shield ini menerima damage yang lebih besar dari jumlah HP shield-nya, maka shield ini akan pecah, tapi kelebihan damage-nya tidak akan diterima oleh karakter aktif kamu. Nah, ada dua hal yang harus kamu tahu waktu shield ini aktif. Shield ini bakal kasih 1000 attack di core level F-nya kepada agent yang aktif di field, dan ini besar. Tapi, kalau shield-nya pecah, maka si 1000 attack ini akan hilang 5 detik setelahnya. Tapi sebenarnya tenang aja, nggak sulit untuk Caesar memunculkan shield ini ulang dengan cara yang kita sudah bahas barusan. By the way, kamu tahu nggak, sebagai konten kreator, scripting adalah hal paling krusial supaya kamu yang nonton nyaman dengan tata bahasa yang disampaikan. Hal ini membuat keyboard menjadi salah satu peripheral Coco Bear yang esensial. Dan sejak Coco Bear menggunakan Apollo 61 Lite 60%, jujur akurasi dan kecepatan Coco Bear mengetik meningkat sekitar 8%. Keyboard-nya udah via compatible untuk kamu bisa remap keys-nya dan custom RGB sesuka hati. Suara ngetiknya enak. Pengalaman mengetiknya juga empuk, karena sudah menggunakan Lifestyle Gasket Sock System dengan FlexCut PCB. Dan keyboard ini bisa kamu beli dengan harga 500 ribu dengan kamu mengunjungi website pressplayid.com, di mana Pressplay menyajikan begitu banyak pilihan keyboard, mouse, dan berbagai keperluan untuk meja kerja kamu. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kunjungi link pressplayid.com dengan kamu klik link di kolom deskripsi. Ada beberapa kombo yang perlu kamu tahu dalam memainkan Caesar. Pertama, kalau kamu hold basic attack, maka Caesar akan menggunakan assist point yang kuning di bawah kanan dan mengeluarkan banyak perisai untuk mengumpulkan musuh di sekitar Caesar, supaya DPS kamu bisa menyerang lebih dari satu musuh sekaligus. Kedua, waktu ada serangan musuh, kamu bisa counter atau membalas serangan musuh menggunakan X Special Attack dan kamu bisa lakukan dua kali. Hal ini akan membuat Caesar memunculkan shield-nya, sekaligus memberikan Dace yang besar ke musuh. Tapi, kalau misalnya energinya nggak cukup, kamu tetap bisa gunakan Special Attack Abu kamu waktu musuh menyerang untuk nge-counter serangan musuh. Hanya aja nggak ada shield yang tercipta. Nah, sebelum Koko Bear kasih tahu prioritas skill-nya, Koko Bear main kasih tahu dulu bahwa Caesar adalah karakter defender yang mana dia memiliki stat impact lebih besar ketimbang agent dengan role lainnya selain stun. Begitu juga, menaikkan core level-nya di ACE-nya, Caesar akan meningkatkan base impact sebesar 6 poin, atau total 18 poin. Hal ini berarti dua. Pertama, Caesar bisa nge-build Dace musuh lebih baik ketimbang agent pada umumnya, walaupun tidak se-efisien karakter dengan role stun. Ya, tengah-tengah lah. Terus kedua, semakin tinggi impact yang Caesar kamu punya, maka HP dari shield yang dihasilkan akan menjadi semakin tebal juga, yang mana kamu bisa lihat dari core skill-nya. Semakin tinggi core skill-nya, maka semakin tebal juga shield-nya, dan semakin tinggi core skill-nya, maka semakin besar juga buff attack-nya. Kalau kamu melihat di layar, ini adalah tabel HP shield dan juga buff attack dari core skill-nya, dan kok kok berbisa bilang core AI-nya yang paling worth it dikejar. Sedangkan level F lebih kalau kamu sudah memiliki material yang berlimpah. Dan karena hal ini, skill lebih berperanan untuk membesarkan Dace utamanya dari Caesar, dan membuat prioritas utama kamu menaikkan skill Caesar adalah X Special Attack-nya, yang mana hal ini akan membuat Caesar akan mendapatkan peningkatan impact sebesar 20%. Dan kedua, assist-nya, karena si assist-nya juga yang akan mendapatkan peningkatan impact dari pasif X Special Attack-nya. Sisanya opsional, mau dinaikin boleh, enggak pun sebenarnya tidak terlalu kentara bedanya. Sekarang, untuk W-Engine-nya, W-Engine terbaiknya adalah Task of Fury, yang mana Task of Fury akan menciptakan shield 30% lebih tebal ketimbang senjata lainnya. Nggak hanya perkara shield atau impact aja, spesialnya dari senjata ini juga bisa kasih buff damage bonus sebesar 18% dan peningkatan 12% Dace selama 20 detik ke satu tim setelah agent di tim memicu perfect dodge atau mengganggu pergerakan musuh. Selain berguna untuk Caesar, senjata ini juga bisa dipakai oleh karakter defender lain, karena si buff 18% damage dan juga 12% Dace-nya bisa diaktifkan oleh karakter defender manapun. Opsi lainnya adalah opsi W-Engine tapi dengan second stat impact persen, yang mana bisa kamu temukan dengan kamu menggunakan W-Engine dengan agent roll stone. Misalnya kayak senjata TRS seperti Hellfire Gear, Ice Jet Tipot atau The Restrain yang kasih 18% impact. Untuk TRA-nya Demara B3, Precious Fossilize Core atau Six Shooter yang kasih 15% impact. Dan untuk TRB adalah Vortex Arrow. Nah, tapi yang mungkin jadi pertanyaan, Caesar kan agent defender? Emang bisa dia pakai senjata stun? Jawabannya bisa, hanya aja si pasif di bawahnya tidak bisa diaktifkan. Hanya aja, Coco Bear pengen kamu lihat ke layar. Ini adalah tabel perbedaan HP Shield entah itu Core-E ataupun Core-F-nya, yang mana beda shield-nya di sekitar 7,7%. Tapi, perhatikan, perbedaan HP Shield antara TRB, TRA, ataupun TRS-nya hanyalah sekitar 1,3-1,4% aja. Ya, kayak beda 60 poin HP Shield aja. Beda dengan senjata Signature Task of Fury-nya yang emang beda shield-nya mencapai 27,8% dengan senjata TRS lainnya. Hal ini berarti, pilihan senjata Caesar sebenarnya cuma senjata Signature-nya dan senjata impact% manapun yang emang nggak dipakai oleh siapapun. Dan sebenarnya kamu juga nggak harus melevel 60-kan senjata Caesar. Karena beda sedikit impact% aja, tidak memberikan perbedaan yang terlalu signifikan untuk HP Shield Caesar. Ya, paling pengaruh kekecepatan nge-build this musuh aja. Terus, kalau original Transmorver gimana kok? Sayangnya, kalau kita lebih teliti membaca dari penjelasan level Core-nya, si HP Shield Caesar ini akan mengikuti nilai awal impact Caesar, yang berarti si second stat senjata Caesar. Sedangkan original Transmorver baru menaikkan impact setelah Caesar kena hit musuh. Dan ini tidak dianggap nilai impact awal Caesar. Jangan sampai salah. Nah, sekarang untuk prioritas build this drive-nya Caesar adalah pertama, 4 set protopunk dulu, kedua, 2 set shock stardisco, dan ketiga, drive 6 impact% Itu yang paling utama. Sedangkan untuk substat, tidak ada yang perlu dikejar karena tidak ada stat impact%. Dua set protopunk bisa meningkatkan ketebalan shield Caesar sebesar 15%. Dan 4 setnya bakal memberikan buff 15% damage bonus ke satu tim. Setelah, salah satu agent di tim kamu memicu defensive assist alias nge-parry blink kuning musuh untuk karakter melek, ataupun melakukan evasive assist alias nge-parry blink kuning musuh, tapi yang melakukan adalah agent jarak jauh. Terus, dua set shock stardisco-nya adalah untuk extra impact 6%, dan drive 6 impact% untuk extra 18% impact lagi. Karena ingat, stat impact bertujuan supaya shield yang dihasilkan lebih tebal. Dan, kalau prioritas utama itu udah beres, drive 5 dan drive 6 sebenernya lebih opsional aja, alias lebih untuk kamu yang udah mencapai endgame, atau ia udah nggak nge-build siapa-siapa lagi. Nah, untuk tim comms-nya, Caesar sangat direkomendasikan untuk kamu gabungkan dengan agent melee atau agen jarak dekat, karena agen melee bisa memicu defensive assist, atau kamu juga bisa gabungkan Caesar dengan agen dari vaksin yang sama, yaitu Sons of Caledon seperti dengan Lucy ataupun Piper. Tujuannya adalah supaya serangan dari Caesar kamu bisa meningkatkan damage yang diterima musuh sebesar 25% dengan durasi 30 detik. Yang mana si durasinya bisa direfresh terus setiap Caesar melakukan perfect block, alias nge-parry blink kuning, melakukan defensive assist, ataupun melakukan hold basic attack. Atau, simpelnya, si 25% ini bisa aktif selamanya. Dan hal ini membuat, Caesar menjadi agent yang memiliki fleksibilitas tinggi, karena begitu banyaknya agent melee. Contoh timnya, kalau DPS tim kamu adalah Jane, kamu bisa gabungkan dengan Seth. Kalau DPS kamu adalah Chuyen, kamu bisa gabungkan dengan Chingy. Tapi kalau kamu nggak punya Chingy, kamu bisa ganti Chingy dengan opsi Niko, dan biarkan Caesar yang menjadi stunernya. Kalau DPS kamu Soldier 11, kamu bisa gabungkan dengan Koleda. Tapi, kalau nggak ada Koleda, gabungkan dengan Lucy, dan biarkan Caesar yang menjadi stunernya. Kalau DPS kamu Alan, kamu bisa gabungkan dengan Sukaku atau Likaon. Kalau DPS kamu adalah Nekomata, kamu bisa gabungkan dengan Piper, Dan sebenernya masih banyak lagi Tinggal kamu sesuaikan aja dengan kondisi timnya Kalau kamu membawa DPS yang emang harus masuk ke mode stun Dan kamu gak punya stuner yang bagus Kamu bisa gunakan Caesar menjadi karakter stunernya Tapi kalau misalnya ada karakter stunernya yang bagus Kamu bisa jadikan Caesar sebagai support buffer attacknya Tapi kalau misalnya DPS kamu adalah tipe yang gak harus masuk ke mode stun Kayak misalnya Alan atau Jendow Kamu gak masukin karakter stuner gak ada masalah Dan biarkan Caesar yang menjadi karakter buffernya Nah sekarang untuk sinemanya Sebenernya Caesar sudah berfungsi dengan sangat baik di cinema nolnya Untuk C1-C2-nya lebih bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan supportnya Untuk C1 utamanya Kehadiran shield Caesar sekarang akan menurunkan 15% resisten musuh Dengan bonus Waktu pertama kali Caesar masuk ke combat atau berganti agent Shield langsung udah muncul dan bisa terpicu setiap 5 menit sekali Begitu juga untuk C2 akan membuat buff attacknya akan dikali 1,5 Alias di core level F-nya buff attacknya menjadi 1500 Terus juga ada bonus Selama shield Caesar ada Maka energy generation Caesar akan meningkat 10% Sedangkan C3-C5 lebih untuk peningkatan kemampuan ngebuild days musuh Misalnya C3-C5 untuk menambahkan 2 level skillnya Dan C4 akan membuat chain attack ataupun ultimate Caesar Akan membuat Caesar mendapatkan 3 assist point Dan kalau energy Caesar ada di bawah 20 point Maka X special attack ungu bisa digunakan Tapi akan mengkonsumsi assist point Dan C6 akan membuat Caesar menjadi karakter attacker Karena X special attack ataupun assist setelah kamu ngeperibling kuning Damage Caesar dipastikan memicu critical Dan si serangan ini juga akan mendapatkan peningkatan damage sebesar 100% damage bonus Untuk single target Tapi kalau multi target Si target utamanya 100% Tapi kalau yang target lain 50% aja Nggak hanya itu Caesar juga akan mendapatkan 30% critical rate dan 60% critical damage Selama 15 detik setelah kamu melakukan X special attack ataupun assist Secara umum C6 akan membuat Caesar bisa menjadi agent yang bisa solo di berbagai situasi Mengingat dia bisa mencapai critical ratio yang baik Dan bisa ngebuild stun musuh sendirian Sekaligus mendapatkan buff attack yang besar Nah pertanyaan dari setiap pemain adalah Worth it nggak kita gajah Caesar? Coco Bear bisa bilang worth it Dan bisa Coco Bear golongkan sebagai karakter dengan top tier Shieldnya sangat tebal Buff attack yang bisa mencapai 1000 attacknya Hampir menyamai karakter support seperti Sukaku Dan dengan tim yang tepat Caesar juga bisa membuat musuh tersebut Menerima damage 25% lebih besar Terus bisa jadi stunner ala-ala juga Sehingga membuat Caesar menjadi paket lengkap dalam satu agent Emang nggak heran sih kalau Caesar King dijuluki sebagai pemimpinnya dari Sons of Validon Tapi itu menurut Coco Bear Gimana menurut kamu? Coba kamu komen di kolom komentar Semoga video ini bermanfaat Saya Coco Bear Oh wow Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.